Assalamualaikum guys, kembali lagi di Rikai Sanum Gaming Di video kali ini, Bang Ico akan membahas sebuah UPS yang sudah Bang Ico pakai kurang lebih 1 tahun 5 bulanan ya Yaitu UPS APC BVX700 Lui Strip MS700VA Untuk apa sih UPS ini? Jadi fungsinya, UPS ini sangat berguna apabila terjadi pemadaman listrik Jadi UPS ini akan membackup PC kita sehingga PC-nya tidak langsung mati Tentu saja itu bisa menyebabkan kerusakan pada komponen PC ya teman Apabila terjadi secara sering atau terus menerus Dan apa saja spesifikasi dari UPS ini teman-teman Yaitu untuk Max Stimal Configurable Power-nya di 360W Jadi bisa me-backup kita 360W ya teman-teman Dan untuk Red Power-nya di 8, untuk saya di 700VA Dan tipe baterainya Lead Acid Battery Untuk waktu charge-nya sekitar 8 jam ya teman-teman Lalu juga battery voltage-nya 12V Dan untuk panjang kabel charge-nya itu sekitar 1,22 meter atau 1 meter 22 cm Untuk perkiraan usia baterainya sekitar 2 sampai 3 tahunan ya Dan untuk tinggi dari UPS ini sekitar 13,8 cm Lebarnya 9,8 cm dan panjangnya 31 cm Dan untuk beratnya sekitar 4,2 kg teman-teman Dan mendapatkan garansi 2 tahun Baik teman-teman sekarang kita ke bagaimana cara penggunaan UPS ini Disini kalian bisa lihat ya Ini tampak belakangnya teman-teman Ada colokan power disini yang sudah saya tusuk Lalu ada sisa 2 colokan ini yang kita gunakan Untuk memakai alat elektronik Misalkan PC ya teman-teman Kalau saya memakai di bawah sini untuk PC Dan di atas sini untuk monitornya Oke dan yang kuningnya apa ini adalah skriknya teman-teman ya Ini harus dipasang teman-teman Pada saat mau menggunakan Jadi biarkan dia terpasang terus ya Tidak usah dicabut-cabut Jadi pada saat kalian baru beli ya Cara pakainya itu Sebelum kalian menyalakan UPS-nya Dia kalau nyalakan LED-nya hijau Kalian ya pasang dulu skriknya ini Caranya gampangnya tinggal dicolok teman-teman Kalau ini posisinya tadi terlepas dicolok saja Sampai dia bunyi ya Sampai dia bunyi Lalu tusukkan kabel power yang ini Dan kalian langsung colokkan Sambungan ke stop kontak PLN ya teman-teman Biasanya habis dicolok Dia langsung bunyi tak Seperti itu Itu artinya Listriknya udah nyambung ya teman-teman Ada sumber listriknya artinya Dan jangan lupa ya Ini harus dipasang Kalau tidak dipasang ya Tidak bisa nge-charge teman-teman Tidak bisa kesambung listriknya Jadi Kalau sudah Kalian pasang semua Dan Selanjutnya kalian Tekan tombol On-nya Atau tombol Untuk menyalakan UPS-nya ya Karena ini posisi sudah nyala Saya akan menunjukkan Gimana cara mematikannya Apabila nanti Barang elektronik kalian sudah mati Visi kalian sudah di shut down Monitor sudah dimatikan Kalau monitor saya cabut dulu kabelnya Kalau untuk TSU-nya PC-nya Saya off-kan dulu Baru Saya matikan UPS-nya Caranya ditekan Sekitar 2-3 detik Seperti ini Satu Dua Dua detik saja Kita juga Dan ada bunyi ya teman-teman Sekitar 2 kali Bunyi UPS-nya Sekitar 2 kali beep Langsung kalian lepas Sudah bisa mematikan UPS ini Dan Apabila sudah mati Disarankan untuk mencabut Ini ya teman-teman Kabelnya ini dari PLN-nya Karena kalau tidak dicabut Listriknya itu akan mengalir terus Dan membuat baterai UPS ini panas teman-teman Dia akan tetap Dia akan panas gitu ya Makanya saya selalu cabut Karena dia posisinya ini Tidak sedang mengecas ya Kalau mengecas itu harus dinyalakan dulu Dan Misalkan ini baru Kalian beli Pembelian pertama itu Biasa kita harus mengecas dulu Sekitar 8 jam Tanpa ada Elektronik yang Terpasang Jadi posisinya Mengecasnya seperti ini Tidak ada yang ditolok Kemudian Screen-nya ini Nyambung ya Lalu kita tinggal nyalakan Dan kita cas selama 8 jam Cara menyalakannya Sama seperti Mematikan ya teman-teman Sekitar 2-3 detik 1-2 Dan kita tunggu Kedipnya ini Sampai berhenti teman-teman Ada bunyi juga Biasanya Nah seperti itu Ada bunyi tak Kalau terkelok Kedengaran ya teman-teman Ada bunyi tak Dan tidak berkedip lagi Lampu LED-nya Artinya Sudah siap Sudah nyala ya Dan kita cas dulu Selama 8 jam Ini untuk Pemakaian pertama teman-teman Sebelum dia dipakai Ke barang elektronik Dicas dulu 8 jam Seperti itu saja sih teman-teman Udah ya Baik teman-teman sudah jelas ya Untuk pemakaian pertama UPS ini harus di cas selama 8 jam Dan untuk pemakaian selanjutnya Kalian tidak perlu lagi Mengecas selama 8 jam Tinggal colokkan UPS ini ke PLN Lalu kalian bisa pakai Ke barang elektronik kalian ya Jadi charge 8 jamnya Hanya untuk pemakaian pertama kali Satu kali saja Dan untuk Kendalanya Selama satu tahun Lima bulan ini Apa saja Saya pernah mengalami satu kendala Yaitu UPS ini Tiba-tiba saat bermain game Itu berbunyi teman-teman Tidak tahu Kenapa tiba-tiba bunyi Bips Bips dalam tempo yang cepat Bip 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 gitu ya Posisi LED-nya tidak Berkedip ya Diam seperti itu saja Hanya bunyi saja Dan Tidak lama Setelah itu langsung Komputer saya mati Jadi dia seperti tidak bisa Membackup komputer Teman-teman Dan bunyinya itu beda Pada saat mati lampu Kalau mati lampu itu Dia bunyi tak Gitu kan Mati lampu Terus bunyi bip-nya itu lama Dalam waktu beberapa saat Bunyi lagi bip Itu saat mati lampu ya Ciri-cirinya berbeda Dan Solusinya apa Pada saat itu Saya hubungi sellernya Dan Saya disuruh meriset Apabila Reset tidak berhasil Berarti Ada masalah pada UPS-nya Dan setelah saya coba Meriset Ternyata normal lagi Kendalanya itu sudah hilang Masalahnya hilang Masalahnya teratasi Cara merisetnya gimana Untuk video Pada saat terjadi Rusakan ini Atau masalah ini Nanti saya cantumkan Dan untuk nge-resetnya Mudah saja caranya Pertama yang Pertama yang Kalian harus cabut dulu Semua yang Tertancap disini Barang elektronik kalian Termasuk Springnya ini teman-teman Ini dalam kondisi Mati ya Tidak tertancap Ini dilepas dulu Dicabut dari PLN Kondisi off ya Mas mau kalian cabut Spring juga dicabut Lalu Kalau sudah cabut semua Kalian tusuk Kabel power PLN-nya Kalian colok Dan kalian Setelah itu Ini teman-teman Klik tombol Untuk menyalakan UPS ini Selama 15 detik Kalian tahan Dan hitung 15 detik Tekan Sampai 15 detik Jika sudah Kalian lepas teman-teman Nah setelah kalian lepas Ini posisinya Masih tertusuk di PLN-nya Habis itu Kalian Bisa Menyambungkan Spring ini teman-teman Itu Itu aja teman-teman Simple saja Caranya seperti itu Dan Selesai Problemnya itu hilang Nah kalau misalnya problemnya Tidak hilang Sudah kalian coba reset Artinya Ada masalah di UPS-nya Kalian harus claim garansi Jika masih Terpedia garansinya Gitu aja teman-teman Oke Saya rasa sudah jelas ya Untuk UPS APC ini Ya Saya Lumayan puas Dengan performanya Selama Satu tahun Lima bulan ini Masih Belum rusak Dalam artinya masih bisa dipakai Hanya terjadi satu kendala Itu aja Dan itu terjadi Pada saat ini teman-teman Saya mengganti PGA dari GTX 1030 Yang tidak terlalu Besar dayanya Ke RX 580 Waktu itu Tiba-tiba terjadi Masalah itu Entah karena Dayanya terlalu besar Atau gimana Tapi yang jelas UPS ini kan bisa menahan Membackup Sekitar 360 Watt Harusnya sih bisa Dan sekarang Saya gunakan ini Untuk Membackup RX 6600 Teman-teman Dan beberapa hari pemakaian ini Alhamdulillah Tidak terjadi masalah Apapun ya Lancar-lancar saja Oke teman-teman Mungkin sampai sini aja Untuk video kali ini ya teman-teman Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum